Sebekan setelah Hari Raya Idul Adha, harga cabai rawit di pasar tradisional Kabupaten Madiun kini mulai mengalami penurunan harga. Penurunan harga ini dikarenakan pasokan cabai rawit dari petani mulai lancar dan melimpah. Seperti yang terpantau di pasar pagotan kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Harga cabai rawit yang pada pekan lalu berada di harga Rp90.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp70.000 dan kini di harga Rp65.000 hingga Rp62.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting yang semula Rp75.000 per kilogram, kini turun di harga Rp72.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai merah besar, kini masih bertengger di harga Rp85.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Sekarang Rp65.000, bos. Turun ya? Ya. Sebelumnya berapa? Sebelumnya kemarin Rp70.000. Hari ini Rp65.000. Berarti turun bertahap ya? Ya. Kalau minat beli masyarakat gimana dengan turunnya harga cabai? Alhamdulillah sedikit-sedikit tetap laku. Peminat masyarakat gimana? Oh ya, sudah mulai. Mulai lagi. Kalau cabai jenis lain, merah besar? Merah besar Rp90.000. Masih tinggi ya? Masih tinggi. Masih bertahan. Kalau merah keriting? Merah keriting Rp72.000. Turun juga ya? Merah keriting ya? Ini kenapa? Turun apa pasokan sudah mulai? Ya, sudah mulai jalan. Sudah jalan ya? Kanen. Kanennya sudah lumayan ya? Iya. Pedagang mengaku dengan penurunan harga cabai rawit ini membuat minat beli masyarakat kini mulai berangsur meningkat. Dengan liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Merah keriting sayang-kompas TV Madiun, Jawa Timur. Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Menurut tui perigian dari madi-jawa Timur. Menurut tui perigian dan perintah. Menurut tui perigian dari pensarula. Terima kasih. Terima kasih.